Salam sehat, kaya luar biasa, Panca Media is the best Salam sehat, kaya luar biasa, petani sejajar Terima kasih telah menonton! 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 Kedepan ini kalau tidak salah sudah hampir 6 bulan ya, hampir 7 bulan ini sudah di Hamo Media Nah bagusnya teman-teman disini ketika di NDPL rendah sudah ada mendominasi kita pakai koko piber Karena koko piber ini mampu menyimpan air ya Nah itu yang saya rekomendasikan di tempat ini dan tetap ini nanti diprioritaskan ya Nah kenapa arus akar-akar udara ini kita potong dan pucuknya kita potong Untuk memperbanyak cara untuk mengeluarkan daripada kadar air yang ada di seluruh paneli Ibarat manusia itu kalau perempuan mensuasi, kalau mensuasinya tidak lancar keluar dan tidak banyak Itu tidak akan bisa hamil ya, paneli juga seperti itu mula-mula nanti bisa diterima ya Nah nanti dibuat seperti itu disini digantungkan yang agak panjang ini Nah ini saya sarankan bagi teman-teman Ketika dulu banyak teman-teman kita yang mau menanam paneli itu menanam banyak sulur pada satu tajar Karena pada saat itu orientasi kita satu bibit bisa menghasilkan sekian kilo Dikalikan seperti matematika teman-teman maka akan mendapatkan penulisri banyak Nah kalau saya saran maksimal dalam satu tajar ini hanya dua Ini kalau tidak salah sampai empat mungkin Empat, betul Ini teman-teman kesulitan kita apa? Satu, mengatur sulur seperti ini Nah teman-teman Ini sulur akan semakin banyak ini teman-teman Kalau kita tidak tanam jadi buangan ini kan Nah dan satu sisi apa? Nutrisi daripada bedengan ini akan banyak dimakan oleh tanaman yang tidak produktif Nah kalau saja dua mungkin kita hanya dalam enam bulan kita hanya tambah media berapa Tapi maksimal dia dapatkan dan sulur juga panjang dan cepat akan berbunga Itu ya Saya sarankan teman-teman jangan terlalu abisi untuk dalam satu tajar apa jaraknya sudah Misalnya ini hampir Ini satu setengah meter ya Ada satu setengah Satu setengah meter udah bagus sebenarnya Nah kalau ini saja dua Teman-teman dimanapun Anda berada Bersyukur hari ini saya berkunjung ke kebun ini beberapa tanaman Dan sampai saat ini kalau menurut saya tidak ada pusarium di sini Hanya saya beritahu kepada teman-teman yang mau investasi tanaman paneli Perhatikan sikulasi udara dan sinul matahari Kenapa dekihan teman-teman ketika kita membangun tembok yang tinggi Kalau kita membuat bangunan timur barat Itu di sebelah kanan dan sebelah kiri dipastikan sekitar 5 meter itu tanaman tidak akan produktif Kenapa dekihan? Karena mereka tidak dapat sikulasi udara Nah teman-teman bisa lihat di kebun ini teman-teman Ini yang tengah-tengah luar biasa teman-teman bisa lihat Nah Nah Besar-besar Besar-besar sulurnya Betul enggak Pak? Ya Terus nanti kita ke sana Kecil lagi teman-teman Kenapa? Di sana kekurangan sirkulasi udara Ini tanaman sebanyak 6.000 teman-teman Di sini setiril Betul-betul luar biasa Kalau merokok jangan Kalian ke sini Ini nanti mau membuat produk organ Nah teman-teman Bisa dibuktikan Ini masih di sini Nah Ini masih di sini agak besar-besar ya Nanti kalau sudah ke sini Ke ujung Teman-teman bisa lihat Bisa lihat teman-teman Selain kuning ya Nah Nah teman-teman bisa buktikan Ini Nah Pertumbuhannya pun enggak maksimal teman-teman Sama kacau nya di barat Di mana namanya itu Nah teman-teman Ini Sebelah pinggir Yang mana Muluh Tuh Nah Nah Terima kasih.